Sebagian dari kita juga ada yang menyimpulkan bahwa minyak kita langka karena pasokan sawit ke dalam negerinya juga kurang. Terbukti dari DMO dalam 3 bulan terakhir itu yang turun. November masih bagus tuh, masih di atas 100%. Barulah Desember sama Januari itu ke anjlok tuh, sekitar 80% dan 70% dari target 300 ribu ton seperti itu. Nah ini kebijakan pemerintah DMO ini gimana Mas Fitra melihatnya? Ya kembali lagi masalahnya bukan disitu, masalahnya tata kelolaan. Sekarang-sekarang yang bisa mengambil keuntungan dari itu siapa? Malaysia lah. Karena kan kita cuma 2 pemain besar di dunia ini ya. Kalau nggak kita ya Malaysia. Nah kita juga bisa ambil pelajaran ketika DMO ini kalau cek harga ya. Ketika DMO itu kan mengguncang pasar dunia. Ini kan 50% hampir 60% pasar ekspor itu berasal dari Indonesia. Akhirnya apa? Ya harga CPO naik lagi. Kalau harga CPO naik lagi, ya padahal kita sudah mengharap turun gitu ya karena memang slower demand. Tapi karena ada DMO mungkin ini, ini ada potensi harganya naik lagi. Sehingga yang produsen ini kan nggak berhubung ke sini. Tapi dia terhubungin ke harga yang nasional. Ya akhirnya minyak gorengnya naik juga. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah untuk bisa mengantisipasi resiko jangka pendek itu. Mereka lagi nih, bulok itu nggak cuma beras aja. Balikin lagi jaman orde baru. Nggak semuanya jaman orde baru itu buruk. Ada yang kita bisa ambil gitu ya hikmahnya. Jadi Mas Fitra, ini konkret aja nih buat-buat masyarakat nih. Yang diminta masyarakat adalah minyak ada, harga terjangkau, Ramadan ada, Lebaran ada. Kayak gitu. Solusi paling konkret, paling masuk akal, jangka pendek deh. Itu apa? Impor minyak goreng dari Malaysia. Mungkin tadi ada pertanyaan lagi. Kalau kita produsen CPO, kenapa harusnya imporan pertanyaan gue? Cuma karena produsen CPO ini sama produsen minyak goreng nggak ada sodetannya. Nah ibaratnya banjir di sini, nggak nyalur ke sini. Akibatnya apa? Yaudah, ini selalu terkoneksi dengan harga internasional. Nah ini kan harus diselesaikan nih. Kalau untuk menyelesaikan ini, membangun sodetannya itu butuh waktu. Kita kan sekarang butuh yang cepat dulu nih, yang ad hoc gimana. Yaudah, kita impor aja dari Malaysia. Siapa yang impor? Pemerintah. Karena apa? Selama ini, kita kan sangat mengandalkan pada produsen. Yaudah, produsen ini kan kita nggak bisa kontrol. Gitu kan? Yaudah. Kalau gitu, kita kontrol yang bisa kita keperlu. Jangan lupa. 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 Terima kasih.